Pelaksanaan pelatihan di seten pertanian masuk kota bersama panah merah pos kota di arena pelona 2 lapangan banteng Jakarta Pusat di banjiri peserta. Bukan hanya warga sipil, namun kegiatan tersebut juga menarik minat anggota kepolisian. Surahim, polisi berpangkat, Ajun, komisaris polisi, mengaku dia mengikuti pelatihan ini sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Cara-caranya, kesemean, cara nanum, dan sebagainya gitu. Kalau kemarin kan saya, jangan ngarang aja istilahnya. Menurut Surahim, setelah pensiun dia berencana akan bercocok tanam. Dia menilai program pertanian masuk kota bersama panah merah pos kota merupakan sebuah program yang tepat. Surahim yakin, masih banyak warga yang berminat untuk bercocok tanam, namun belum memiliki akses untuk mengimplementasikan rencananya tersebut. Misalnya untuk memperoleh benih unggul maupun pelatihan-pelatihan menanam yang baik, seperti yang digelar pada kegiatan ini. Program yang digelar harian pos kota hingga 21 Desember ini, selain menyediakan benih unggul, juga digelar pelatihan pertanian gratis sebanyak 3 hari dalam sepekan. yakni pada Rabu pukul 10 dan pukul 14, sedang Sabtu dan Minggu pada pukul 10, 14, dan pukul 16. Dari Jakarta, Guru Narapersada, Poskota TV melaporkan.